Intro Halo roster Jasa Marga, perkenalkan nama saya Mary Adelia Saat ini saya ditempatkan di PT Jasa Marga Toll Road Maintenance atau GMTM Pada kesempatan kali ini, saya dan dua rekan saya akan melakukan sharing knowledge tentang strategi bisnis perusahaan dalam menghadapi perubahan zaman dan pandemi COVID-19 khususnya di PT JMTM sebagai perusahaan penyedia jasa konstruksi yang terkena dampak globalisasi dan pandemi yang sedang terjadi Baik roster Jasa Marga, tanpa basa-basi lagi, mari kita mulai sharing knowledge hari ini Hal-hal yang melatar belakangi sebuah perusahaan wajib untuk merumuskan strategi-strategi bisnis salah satunya adalah VUKA World dimana V itu adalah volatility atau lingkungan bisnis yang mudah berubah-ubah secara labil dan cepat U, uncertainty atau ketidakpastian yang sulit diprediksi di masa depan C, complexity atau situasi yang semakin rumit A, ambiguity atau ketidakjelasan dari asal-usul kejadian VUKA World ini sangat mempengaruhi situasi bisnis hampir di semua perusahaan termasuk di PT JMTM Faktor utama yang kami anggap mempengaruhi VUKA World adalah globalisasi yang dapat meningkatkan peluang bisnis secara global namun juga menimbulkan ancaman persaingan dari perusahaan asing bila kita tidak dapat bersaing begitu juga dengan perkembangan teknologi yang sangat pesat yang harus selalu diimbangi agar kita dapat bertahan di pasar konstruksi terlebih lagi pada awal tahun 2020 muncul disruptor berupa pandemi COVID-19 yang sangat memutarbalikan kondisi keuangan PT Jasa Marga khususnya anak perusahaannya PT JMTM dampak COVID-19 terhadap jalan tol Jasa Marga dapat kita lihat pada slide berikut karena adanya peraturan pemerintah tentang PSBB jalan tol kita khususnya di Jabodetabek sangat sepi pengguna jalan hal tersebut mempengaruhi pendapatan tol dan kinerja keuangan Jasa Marga jika kita lihat dari kinerja keuangan di chart berikut pendapatan tol dan laba bersih Jasa Marga mengalami penurunan sekitar 50% dengan pendapatan tol Jasa Marga yang turun drastis nilai kontrak manajemen yang didapatkan oleh PT JMTM dari pemeliharaan ruas-ruas jalan tol Jasa Marga Group yang dianggap sebagai pendapatan terbesar Jasa Marga Tol Road Maintenance juga mengalami penurunan rata-rata sebesar 45% sampai 60% prosentase pengurangan pendapatan yang signifikan tersebut yang membuat JMTM harus memeras otak untuk menyusun tujuan-tujuan dan strategi-strategi bisnis agar tetap bertahan menjadi perusahaan konstruksi yang profesional, terpercaya, dan terkemuka perumusan tujuan-tujuan JMTM untuk menghadapi era VUCA World khususnya pandemi COVID-19 ini dapat kita sampaikan seperti pada di slide tujuan awal untuk menetapkan goal untuk sustain di VUCA World atau berkelanjutan sebagai kontraktor untuk menghadapi VUCA World Setelah menjadi kontraktor yang berkelanjutan, JMTM harus menetapkan goal atau tujuan untuk meningkatkan kompetensi sebagai kontraktor pembeliaraan jalan tol yang profesional, terpercaya, terkemuka, yang sesuai dengan visi JMTM Goal jangka panjang atau tujuan jangka panjang adalah sebagai kontraktor pembeliaraan jalan tol dan general kontraktor yang agile, kompetitif, yang menyediakan harga bersaing sehingga mendapatkan margin yang besar Namun, untuk mencapai tujuan-tujuan tersebut membutuhkan usaha dan strategi-strategi bisnis yang tepat Jadi, apa yang harus JMTM melakukan? Selanjutnya, untuk mengetahui apa yang harus dilakukan JMTM dalam menghadapi perubahan zamanan pandemi COVID-19 penjelasan akan dilanjutkan oleh rekan saya Cindo Rizkina Halo Roadster Jasa Marga Perkenalkan, nama saya Cindo Rizkina Evin Saputra Saat ini, saya ditempatkan di PT Jasa Marga Toll Road Maintenance Pada materi sebelumnya, kita telah sama-sama mendengarkan pembahasan terkait adanya perubahan zaman atau yang sering disebut sebagai VUKA dan pandemi COVID-19 yang berdampak kepada bisnis perusahaan Oleh sebabnya, kita harus mencari cara agar perusahaan dapat terus survive menjaga pendapatan usahanya dan tumbuh secara berkelanjutan Cara agar perusahaan dapat bertahan pada zaman saat ini adalah dengan beradaptasi Salah satunya dengan menggunakan 5 alur dalam strategic planning redesign untuk mereview serta merencanakan ulang strategi apa yang harus dilakukan perusahaan Secara garis besar, 5 alur tersebut adalah Understanding the Change atau memahami perubahan yang sedang terjadi Kemudian, Strategy Formulation atau merumuskan perencanaan untuk menghadapi perubahan tersebut Selanjutnya, Program Development atau Perancangan Program Perancangan sendiri adalah tindak lanjut, penjabaran, dan rincian dari hasil Strategy Formulation Setelahnya, dilanjutkan dengan implementasi atau penerapan program Dan apabila hasilnya baik dan memuaskan stakeholder maka dapat dilanjutkan kepada Sustainable Growth 5 alur ini merupakan kunci dalam mendesain ulang rencana strategis perusahaan Kemudian, mari kita membahas lebih dalam terkait 5 alur dalam strategic planning redesign ini Understanding the Change Strategi yang dapat kita lakukan dalam memahami perubahan yang sedang terjadi adalah dengan mengimplementasikan strategic agility yaitu dengan DAA D untuk Detect Kita mampu dalam mendeteksi secara cepat perubahan lingkungan dan iklim bisnis A untuk Assess Kita dapat melakukan penilaian secara komprehensif dan memanfaatkan setiap peluang yang muncul A untuk Adapt Kita dapat beradaptasi terhadap perubahan dengan membangun strategi baru dan mengembangkan cara-cara baru Strategy Formulation Dalam merumuskan perencanaan, kita harus dapat memutuskan rencana apa yang terbaik untuk dipilih dan dijalankan oleh perusahaan Untuk itu, terdapat 5 strategi dalam membuat keputusan 5 strategi tersebut adalah Menganalisis, memutuskan, menjalankan, membagikan, dan terakhir meningkatkan kinerja Sebagai contoh, hasil dari Strategy Formulation ini adalah bisnis proses Di mana JMTM sebagai anak usaha dari jasa marga memiliki bisnis sebagai kontraktor dan manajemen bidang pemeliharaan di ruas jalan tol yang dimiliki jasa marga Selain itu, tidak menutup kemungkinan untuk mengembangkan bisnis yang dapat meningkatkan pendapatan perusahaan Program Development Berikut ini merupakan pendekatan yang dilakukan JMTM dalam perancangan program Yaitu, pertama, peningkatan kompetensi di bidang pemeliharaan jalan tol Kedua, mengefisiensikan harga pokok penjualan Ketiga, meningkatkan potensi bisnis baru Keempat, corporate image Dan terakhir, dan yang paling penting adalah pemanfaatan teknologi Implementasi yang dilakukan PT JMTM untuk meningkatkan kompetensi di bidang pemeliharaan jalan tol Adalah dengan menginisiasi program pemeliharaan berbasis performa Atau yang sering disebut dengan PBMC Performance Based Maintenance Contract Yang berfokus pada pemenuhan service level agreement Dari pemberi pekerjaan dengan jangka waktu yang relatif panjang 5 sampai 7 tahun Dengan kontrak PBMC ini, PT JMTM dapat melakukan pekerjaan secara swak lola Dan mengoptimalisasi sumber daya alat yang dimiliki PT JMTM Berupa asphalt missing plan, alat berat, hawk air 2000, serta mendorong munculnya inovasi-inovasi baru di bidang pemeliharaan Peningkatan corporate image dan pemanfaatan teknologi adalah dengan memanfaatkan kendaraan road sweeper yang dimiliki jasa marga Untuk dapat meningkatkan value perusahaan dengan modernisasi metode pembersihan rutin dari konvensional atau tenaga manusia Menjadi metode mekanis menggunakan road sweeper Selanjutnya, meningkatkan produktivitas pekerjaan pembersihan jalan tol dalam rangka pemenuhan SPM Road sweeper meningkatkan juga keamanan kerja dan meminimalisir resiko terjadinya kecelakaan selama pelaksanaan pekerjaan pembersihan jalan tol Demikian penjelasan dari saya, selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya, Ritwan Rinjania Halo Roadster Jasa Marga, perkenalkan saya Ritwan Rinjania Sastra Saat ini saya ditempatkan di PT Jasa Marga Tow Road Maintenance Pada materi sebelumnya telah disampaikan pembahasan terkait strategi dan beberapa implementasi Yang dilakukan perusahaan dalam proses bisnisnya untuk dapat bertahan dan terus berkembang Selain memanfaatkan kendaraan road sweeper yang dimiliki Jasa Marga JMTM juga memanfaatkan bridge inspection yang berfungsi sebagai alat bantu dalam melakukan pemeriksaan kondisi fisik elemen jembatan Platform untuk kegiatan perbaikan dan penggantian bearing pad, grouting, straightening Platform untuk melakukan pemeliharaan jembatan yang meliputi pembersihan sekitar pierhead, coating, pengencangan baut, pembersihan tanaman, dan lain-lain Platform untuk pemasangan instrumen pemantau kesehatan jembatan dan pelaksanaan inspeksi khusus Selain pemanfaatan teknologi yang telah dilakukan, JMTM pun merencanakan pengelolaan pekerjaan kontrak manajemen melalui suak lola Kondisi saat ini untuk pekerjaan konstruksi harus dilakukan lelang yang diatur dalam UUJK Sehingga untuk melakukan suak lola harus melalui tahapan yang cukup panjang Gambaran tahapan tersebut seperti pengadaan barang jasa lalu terjadi lelang gagal Harus melakukan lelang ulang dan lelang gagal lagi baru dapat dilakukan suak lola Untuk menghindari tahapan tersebut, usulan pengelolaan suak lola dapat dilakukan pada pekerjaan OPEX non-UUJK Yang bertujuan untuk meningkatkan kompetensi dan corporate image PTJMTM di bidang pemeliharaan jalan tol Lalu dapat mengoptimalkan penggunaan teknologi dan meningkatkan aspek K3 dalam pelaksanaan pekerjaan Berikutnya tentunya untuk meningkatkan profitabilitas perusahaan Untuk menumbuhkan pendapatan usaha, perusahaan sedang mengembangkan pangsa pasar dengan cara segmentasi atau pengelompokan Di mana proses pengelompokan pasar tersebut dapat menjadi lebih bermakna, relatif seragam dan dapat dikenali Proses segmentasi dapat dilakukan dengan cara mencari tahu consumer insight dan consumer needs Dengan mengetahui insight dan needs, akan mempermudah melakukan pengelompokan pangsa pasar Implementasi berikutnya yang dilakukan adalah pemasaran hasil produksi dari unit AMP dan alat berat Ada pun produknya antara lain, produk cold mix Di mana perusahaan melakukan presentasi produk cold mix tersebut Termasuk rapat koordinasi dengan dinas PU untuk mengetahui kebutuhan penggunaan cold mix Lalu mensyaratkan penggunaan cold mix produk JMTM di ruas jalan tol yang termasuk ke dalam kontrak manajemen JMTM Berikutnya melakukan pendaftaran e-katalog binamarga untuk produk-produk inovasi yang berkaitan dengan dinas PU Untuk produk hot mix dan alat berat, ini terbatas pada jarak dan lokasi pekerjaan Sehingga perusahaan dapat melakukan kerjasama dengan AMP lokal sekitar proyek yang ditargetkan Berikutnya melakukan pendaftaran pada e-katalog untuk produk hot mix dan alat berat Dalam proses bisnis yang dijalankan tentunya banyak pesaing sejenis Oleh karena itu perusahaan dapat melakukan implementasi integrasi dalam proses bisnis tersebut Pertama, kita bisa melakukan integrasi antar kontraktor Dengan membangun komunikasi dengan kontraktor-kontraktor sehingga terbangun kerjasama Dengan cara kerjasama operasi maupun menjadi subkontraktor pada suatu pekerjaan Kedua, integrasi service provider Seperti yang kita ketahui, jasa marga memiliki anak perusahaan yang dikelompokkan sebagai service provider Antara lain, JMRB, JMTO, dan JMTM Integrasi pada service provider ini dapat dilakukan sebagai contoh Apabila JMRB atau JMTO memiliki rencana proyek atau pekerjaan yang sesuai dengan kemampuan JMTM Maka proyek tersebut bisa dikerjakan oleh JMTM Implementasi dari pengembangan bisnis dan pertumbuhan pendapatan Bertujuan agar perusahaan bisa terus berkelanjutan Dimana pertumbuhan berkelanjutan dalam aspek ekonomi adalah tingkat pertumbuhan yang sehat Yang diharapkan perusahaan dalam jangka waktu panjang Tentunya dengan langkah-langkah yang dilalui mulai dari survive atau bertahan Thrift atau berkembang hingga sustain, berkelanjutan Untuk mencapai hal tersebut, tentunya kinerja perusahaan harus terus membaik Terutama dalam aspek pendapatan Sehingga perusahaan dapat meningkatkan pertumbuhan usahanya Tanpa harus menambah modal dengan pinjaman atau hutang Demikian penjelasan mengenai strategi bisnis yang dimiliki oleh PT JMTM Dalam menghadapi perubahan zaman dan pandemi COVID-19 Semoga bermanfaat Terima kasih roh terjasama